Jepang, diketahui dulunya pernah menjajah Indonesia Seharusnya ini merupakan sejarah yang membanggakan bagi mereka karena berkuasa Namun faktanya, mayoritas warga di Jepang khususnya generasi muda tidak mengetahui sejarah penjajahan bangsanya terhadap Indonesia Ternyata, pemerintahan Jepang tidak pernah mengajarkan sejarah tentang penjajahan mereka di masa lampau Tentu ini menjadi pertanyaan Apa yang menyebabkan pemerintah Jepang enggan memberitahukan hal tersebut kepada generasi muda mereka? Diketahui, penjajahan Jepang terhadap Indonesia terjadi pada 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945 Selama 3 tahun, Jepang berhasil menduduki Indonesia yang kala itu bernama India Belanda Sejarah mencatat bangsa Indonesia menyambut gembira masuknya tentara Jepang ke Indonesia Karena anggapannya, Jepang telah membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda Namun ternyata, kegembiran itu hanya sesaat Jepang menduduki Indonesia dan kemudian memerintahkan peribumi untuk bekerja Romusa Mereka tidak hanya dipekerjakan di dalam negeri, tapi ada juga yang dikirim ke Vietnam, Malaysia dan Thailand Dalam kurikulum pendidikan Jepang, diketahui cerita sejarah tentang penjajahan ini sudah tak pernah diajarkan lagi Mereka menganggap penjajahan Jepang atas Indonesia adalah aib yang memalukan Kekalahan mereka kepada sekutu dan Amerika kala itu, membuat mereka harus menutup sejarah ini kepada generasi muda Alasan kedua ialah, Jepang memang tidak mengenal nama Indonesia, karena saat itu nama Indonesia masih Hindia Belanda Sedangkan alasan selanjutnya, yaitu Jepang yang tidak mau berperang lagi Kekalahan Jepang kepada Amerika Serikat kala itu, membuat negara berjuluk Matahari Terbit mengakui kalau Aksi penjajahan yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan Itulah mengapa alasan Jepang yang juga meminta maaf atas perlakuan keji mereka kepada negara-negara yang pernah diduduki Akhir kata, Jepang hanya ingin membuka langkah baru Hidup damai berdampingan dengan semua bangsa di dunia